Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan rizki Hari ini saya akan memberikan tutorial tentang penggantian shockbreaker Jadi apabila kita terasa limbung saat di tikungan ataupun ada polisi tidur terasa bunyi kasar Ada kemungkinannya di shockbreaker sama shock sobatnya harus kita ganti Dan ini lahar bambunya ya, dudukan lahar bambunya ini saya bikin sendiri Dudukannya, kemarin saya sempat juga bikin videonya Jadi fungsi dari piring shock untuk mobil penggerak depan ini sebagai pantalan pada shock sobatnya Dan juga membantu perputaran di shockbreaker depannya Jadi nanti pasangannya kurang lebih seperti ini Jadi kita harus bongkar dulu shockbreakernya, kita donkrak, kita lepas bahannya Dan juga saya lepas bagian support shocknya Saat saya coba tekan dari atas Sama sekali tidak ada gaya bekasnya ya Jadi saya perdisikan ini shockbackernya sudah tidak maksimal Setelah kita buka penampakan dari shockbreaker untuk Suzuki Esteem ini kurang lebih seperti ini Bisa dilahirkan di video ya teman-teman Ini untuk shockbreaker Suzuki Esteem Jadi kalau nggak punya tracker bisa gunakan pakai kawat Ini saya juga pakai kawat bekas untuk jemuran Sumpah pakai tang, tang geget kunci 14, 17, terus 12 ring Jadi saya kalau mau masang kawatnya itu kita dokrak dulu sampai mentok berdipasang kawatnya Nah ini penampakan shockbreaker lamanya ya Jadi sama sekali sudah tidak berfungsi Saya tarik ke atas, kita ngeceknya tarik ke atas Ini tipe oli, untuk shockbreaker tipe oli Cara ngeceknya coba kita tarik ke atas Bisa dilihat di video teman-teman Sampai sekali tidak balik Ini saya beli yang murah Selesaikan budget saja Ini tidak sampai Rp500.380 sekian lah Ada yang bagus Jadi kalau teman-teman mau ganti Terserah budget saja Jadi kalau yang bagus Kita tarik juga agak seret Dan dia mau balik Jiri-jirinya kurang lebih seperti itu Bisa dileti video teman-teman ya Dia mau balik Jadi fungsi dari shockbreaker ini Khususnya untuk mobil pengerak depan ini Sebagai perdam kejut Karena tumbuhan untuk mobil pengerak depan Tumbuhannya di depan Dan juga untuk meminimalisir kerusakan pada kaki-kaki Juga untuk biar tidak limbung mobilnya Saat di tikungan ataupun ada polisi tidur Dan ini support shocknya juga sudah rusak Dan ini juga sama sekali Tidak ada piring shocknya ya Atau lahar bambunya Karena biasanya kalau untuk roda pengerak depan itu ada piring shocknya Cuma mungkin bentuknya berbeda-beda Nah ini untuk support shocknya Sudah rusak jadi kita harus ganti sekalian Jadi paling tidak kita harus ganti spray bersama support shocknya Dan ini adalah untuk lahar bambunya ya Dudukan lahar bambunya saya pikir sendiri Sebenarnya saya mohon maaf Untuk yang pengganti sebelah kanan Tidak terekam karena memorinya tidak cukup Jadi ini yang bagian kiri Pada intinya prinsipnya sama Perlepasan atau pemasangannya Tinggal mengikuti saat kita melepaskan Jadi kita sebelum kita pasang untuk lahar bambunya Kita kasih gris dulu Seperti itu Dan itu Itu dudukan platnya saya bikin sendiri Dan yang plat tipisnya itu plat orinya Atau plat bawaannya Saya beli terpisah Cuma belilah Bambunya sama plat Plat yang tipis itu Kalau kita kasih gris nanti baru kita pasangkan Jadi fungsi utama dari piring shock ini Sebagai pantalan support shocknya Dan juga untuk membantu perputaran pada shock tracker depannya Karena mobil pangkrak depan Shock trackernya mengikuti Perputaran dari setirnya Dan ini yang bagian kiri sudah terpasang Dan ini yang shock tracker kiri ya Sudah mulai pemasangan Jadi untuk Kalau untuk menyebutkan hargan ulang Bisa dilihat di gambar di samping ya Untuk Suzuki Esteem Kurang lebih gambarnya di samping Jadi di tengah itu memang Ada lahar bambunya atau piring shocknya Dan untuk pantalan yang bawah Saya pakai bakas lang Nah untuk piring shocknya bisa diri teman-teman Di tengah itu Itu piring shocknya Itu lahar bambunya Di atasnya ada piringan lagi Nah ini sudah mulai proses pemasangan teman-teman Jadi teman-teman insya Allah bisa melakukan sendiri di rumah Jadi kalau nggak punya tracker bisa pakai kawat Ataupun tali Bisa dilihat ya teman-teman Jadi nanti kita bisa lepas Terus kita tongklok dari bawah Terus kita potong kawatnya Ini yang sebelah kiri Sebenarnya masih bagus Cuman sudah agak lemah Jadi untuk penggambangnya shock tracker Kalau bisa kanan-kirinya Baru semua biar lebih stabil Bagusnya sama Cool springnya Tapi kalau budgetnya nggak cukup Saya sarankan shockrackernya sama support shocknya Karena kalau shock shocknya nggak diganti Biasanya masih timbul bunyi juduk-juduk Ini bekas langinya untuk bantalannya Dan ini shock shock yang kiri juga sama Sudah rusak Bantalannya Bagian karetnya sudah nggak ada Terima kasih teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini Dan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh